Aloha, Playar! Welcome back to... Layar The ID Channel! Wuhuuu! Oke, Playar, kali ini... Seperti yang kalian lihat, Claudia udah ditampilin sama yang cantik-cantik. Siapa aja nih? Elizabeth. Sama? Nah, karena kita udah pada cantik-cantik, otomatis kita bakal ngomongin yang... Unch, unch. Unch kayak gue. Gak juga sih. Kayak gue lah! Gila! Gak, gak dia gak unch. Dia yang gak ter-unchnya. Udah, stop, stop, stop. Karena sekarang kita bakal ngomongin film Asia yang harus kalian nonton. Ini ada dua film ya, guys. Ada dua film gak sih? Merah gak gue? Ada dua film. Ada dua film kan? Nah, mungkin ini kalian udah pernah denger. Atau mungkin kalian udah pernah nonton. Tapi bakal kita bahas lagi karena ini penting banget. Ini kenapa penting banget sih? Karena ini filmnya bagus. Oh, oke. Ya, walaupun gue baru langsung aja sih. Oke. Sekarang gue pengen tanya dulu nih ke mereka. Jadi kan ada film. Judulnya Crazy Little Thing Called Love. Sama You Are The Apple Of My Eyes. Kalo menurut kalian paling bagus yang mana nih? Yang kedua? Yang pertama dong. Jadi yang mana? You Are The Apple Of My Eyes. Yang pertama pasti. Yang pertama? Ini apa sih? Kenapa? Gue bingung nih. Karena dua-duanya beda pendapat. Jadi gue mau tanya. Kenapa yang Crazy Little Thing Called Love? Karena menurut gue kalo yang film pertama itu. Alur ceritanya dari awal sampe akhir. Dan itu tuh. Ceritanya tuh based on story. Lah kalo ini emang based on story. Based on story-story mungkin. Based on story dong. Kalo yang itu gila mana nih? Yang You Are The Apple Of My Eyes. Kalo yang kedua itu udah pasti story oke banget kan. Pokoknya bikin baper deh. Mau nonton berkali-kalipun itu gak ngebosenin. Dan bikin lu. Berbes milih gitu kali ya. Tapi bagus yang pertama sih menurut gue. Karena yang pertama itu. Kayak. Dari awal sampe endingnya tuh. Kayak ada. Endingnya kan ada surprise. Yang cowoknya tuh bener-bener dia suka sama si ceweknya kan. Kalo yang. Yang kedua juga lebih surprise dong. Pasti. Sabar 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 sabar. Aku tengah hidup kalian ya. Jadi apa nih. Surprise. Surprise pointnya apa nih. Kalo yang di Crazy Little Thing Called Love. Kalo yang di film pertama itu. Yang cewek kan emang. Awalnya kan emang suka sama si cowoknya kan. Dan pas pengetahuan orang-orang juga tau. Endingnya ternyata yang cewek itu. Eh yang cowok itu. Suka sama yang si ceweknya. Jadi endingnya tuh. Dan itu udah bertahun-tahun. 10 tahun. Dan akhirnya jadi lah. Jadi twist itu endingnya. Iya. Ya. Lah kalo yang ini bedanya. Kalo yang kedua itu. Kan itu juga love story kan. Tapi tuh ini bikin penasarannya karena. Sebenernya mereka juga saling suka gitu. Saling suka. Cuma. Ceritanya bikin lebih penasaran. Karena dua-duanya tuh gak ada yang mau ngaku. Dan mereka akhirnya malah. Hah. Hidup masing-masing dengan pasangannya. Padahal mereka saling. 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 Cinta. Tunggu. Tapi dari tadi kan kita ngomong. Yang ini seru. Yang ini seru. Yang ini seru. Kita belum tau nih ceritanya tuh kayak apa sih. Sebenernya ceritanya. Kalo yang crazy little thing dulu deh. Gimana nih. Jadi ceritanya dia tuh kayak. Ada seorang cewek. Ada seorang cewek. Terus. Dia kayaknya kurang percaya diri gitu. Oh gitu. Mindaran. Mindaran. Sebenernya gak mindaran juga sih. Tapi kulitnya hitam. Terus. Ya bisa dibilang. Dari temen-temennya tuh kayak dia buruk lupa gitu loh. Tapi juga buruk lupa sih masih cantik. Kayak lu. Masih kurang perang-perang. Sebenernya masih cantik. Tapi. Akhirnya dia berusaha untuk membataskan diri dia. Untuk. Kayaknya gue bisa bersanding sama cowok itu. Idaman ya. Iya. Dengan gue merubah diri gue. Dari mulai rambutnya. Terus kulitnya. Terus. Jadi mukanya. Pokoknya dia. Dia jadi cantik. Terus. Dia. Terus. Terus. Dia itu. Menambah kemampuannya kayak. Jadi Childress ya. Di sekolahnya itu. Iya. Itu. Itu keren banget sih. Jadi kayak orang yang nonton tuh. Eh. Masih. Energi yang positif buat yang nonton. Kalau. Kayak gimana keadaan kita. Kita bisa dapetin impian kita. Tapi kita. Pertama pantasin diri kita dulu. Gitu. Jadi ada motivasi-motivasinya juga di film. Iya. Terus. Tahu ya kalau nggak salah. Si cowoknya punya gebetan yang lain ya. Jadi ya. Jadi ya. Jadi ya sama yang lain. Terus. Itu. Dia. Turun. Apa? Masuk ke kolom beras. Habis nangis gitu. Itu sedih banget sih. Ngebayang sih. Ngebayang sih. Gimana tuh sedihnya. Terus. Waktu. Kondisi tentu. Dia pindah ke luar negeri. Karena. Papanya ada di luar negeri. Dan. Si cowok itu kan? Iya. Terus waktu. Beberapa saat kemudian itu. Dia terima. Kayak. Buku gitu loh. Buku gitu. Dan isinya tuh. Clipping. Tentang si cowok itu suka sama si. Yang cewe. Oh. Jadi ternyata dia suka si cowok itu. Iya. Meskipun. Belum berubah. Dari pada saat awal dirinya gitu. Terus. Beberapa saat kemudian. Sepuluh tahun kemudian. Si cowoknya jadi. Kayak. Fashion designer yang sukses. Dia balik lagi ke. Kota asalnya. Dan pada saat acara itu. Si cowoknya itu tuh. Dateng acara disitu. Terus mereka kayak. Jadi satu. Happy ending. Berarti happy endingnya ya. Akhirnya nih. Jadi menyatu. Kayak yang Akyu bilang. Gue gak suka film ini. Mas Akyu. Jadi. Akyu kayaknya. Cerita dari Akyu agak beda. Gimana nih kalau cerita dari Akyu. Iya sih. Kalau di film. You are the apple of my eyes. Ya itu. Memang. Set ending kan. Cuma. Set ending. Ya. Cuma tuh disini juga. Ada apa ya. Pesan-pesan yang. Ngebuat. Ya. Kenapa Akyu. Kenapa Akyu. Kenapa ceritain aja. Gak mungkin Akyu baper kamu disini ya. Iya. Akyu kayaknya baper. Dia gak baper. Jadi ceritanya gimana. Ceritanya dulu. Ceritanya dulu. Jadi ceritanya itu tuh. Ada. Kayak dia kan kayak. Siswa gitu kan. Anak-anak sekolah. Oh jadi anak sekolah. Cinta monyet. Iya. Cinta monyet. Cuma si cowok ini tuh pemales. Dan cowok. Dan si cewek ini tuh pinter banget. Nah si cewek ini tuh. Dia gila. Pokoknya kayak. Dari sikapnya tuh anti banget nih. Sama cowok males. Akhirnya nih cowok males tuh kayak. Ada satu kasus. Terus. Ketua. Eh kepala sekolahnya tuh. Ngewajitin si cewek ini tuh. Ngajarin si cowok ini. Selalu ngemenin belajar. Karena yang lain juga kurang. Lama-lama deket. Deket-deket. Nah. Sampai dia kuliah. Dia pisah masing-masing. Di situ tuh ternyata mereka tuh. Dari kelulusan sekolah itu tuh. Sebenernya cewek ini suka. Walaupun dia cowok pemales. Makan. Gitu. Soalnya si cewek ini tuh. Sukanya sama cowok yang lebih dewasa. Oh gitu. Gitu. Nah. Yang bikin baper itu. Ternyata kan si cewek kan suka. Sebenernya si cowok ini udah bilang. Gue suka. Gue suka gitu. Cuma si cowok ini tuh. Nggak berani nerima jawaban. Dari si cewek. Karena takut ditolak. Yooo. Padahal. Si cewek itu suka. Sama-sama suka. Karena dia nggak berani. Kayak gitu. Makanya. Have apa. Set ending. Jadi si cewek itu tuh. Kayak. Nikah sama yang lain. Karena. Ya intinya saya tadi itu. Karena si cowoknya tuh. Terlalu pengecut. Iya. Nah. Bener-bener sih. Gitu. Bukan pengecut tuh. Menurut gue karena. Dia terlalu pengecut untuk. Mendengar jawaban dari si cewek. Cuma takut kayak. Takut ditolakannya. Gak sesuai sama apa yang diharapin. Padahal tuh sebenernya. Dari situ tuh. Kita harusnya. Berani sih. Berani nerima. Apapun gitu. Pokoknya baik buruknya tuh. Harus diterima. Berarti. Biar hasil yang lebih baik. Berarti ada pesan dua-duanya ya. Di sini. Walaupun yang satu happy ending. Tapi yang satu sad ending. Karena yang satu. Gak. Gak jadi ya. Gak jadi. Nah. Kalau misalnya. Gue minta kalian tuh. Kerekomendasiin gue. Ya mana sih yang paling. Bintang lima lah. Filmnya gue dong. Filmnya gue dong. Jadi yang mana nih. Bingung deh. Gue lah. Happy ending. Ngapain. Film sad ending ditonton. Sad ending juga mau motivasi dong sih. Lu mesti liat. Lu udah liat kan. Gue masih ini sih. Masih terbayang-bayang. Makanya gue tuh pengen nonton nih. Untuk akhir pekan ya. Jadi. Kalau lu gimana pelayar nih. Kalau lu milih yang mana. Mau yang happy ending. Atau yang sad ending. Satu. Satu. Komen di bawah ya. Untuk jawabannya ya. Kita tunggu loh. Kok nomor dua. Untuk Indonesia lebih masing. Oke pelayar. Nah itu tadi. Dua rekomendasi film Asia. Dari kita-kita. Ya. Pokoknya harus ditonton. Biar kita kasih Asia. Ngocong-ngocong di sini ya. Gak sih. Oke. Dan jangan lupa juga. Untuk follow semua media sosialnya. Layar.id. Mulai dari Facebook fanpage. Instagram dan Twitter di. Layar.id. Digabung. Dan jangan lupa juga. Untuk subscribe channel. Channel Youtube kita di. Layar spasi.id. Oh iya dong. Karena kalian akan melihat video-video baru setiap minggunya. Dan mungkin kalian akan melihat wajah-wajah cantik-cantik ini lagi. Enggak kayaknya nih. Gue terakhir deh dirinya. Kurang-kurang dirinya. Gitu banget ya. Apa? Yang terbangun lebih tinggi tuh biasa. Down to earth. Down to earth. Iya. Pokoknya kalian harus pantangin terus channel Youtube kita. Karena bakal banyak lagi yang lebih suruh dari ini. Hmm. So. Stay tune and. Kita signing out. Bye. 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 leaks. Biaya. competitions. Terima kasih telah menonton!